Saya minta merdeka! Saya minta merdeka! Kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang paling terkenal. Lalu, bagaimana perjalanan Organisasi tersebut? Get your coffee and let's get it started! Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961, dimana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuklah New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan ini kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakatilah pula desain bendera mereka, yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini. Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah ex-jajahan Belanda di Hindia Belanda pun akhirnya bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Tekanan Amerika Serikat dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di New Guinea Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dihianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan di dalamnya. Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekret Presiden No. 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia misalnya di Manokwari dan di beberapa kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka. Menurut RG Jopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama lahir di Jayapura pada 1963 dipimpin oleh Acer Demotecai. Sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut Gerakan Pro Kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM terus menjadi kelompok yang menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Ekskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh penentuan pendapat rakyat atau PEPERA pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia sehingga munculan nama provinsi Irian Jaya. Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata, kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di Markas Victoria. Langkah paling fenomenal dari kelompok Markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Ada dua toko penting di Bali kelompok tersebut. Pertama, Seth Rung Korem yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Dan yang kedua adalah Jacob Rai yang merupakan lulusan Universitas Sendrawasi dan sejak awal telah anti-Indonesia. Tak lama kemudian, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional, di mana negara pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini. Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Rai dan Seth Rung Korem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi. Pada akhir 1970 dan awal 1980-an, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin markas Victoria ini harus melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk disentralisasi. Kemudian, pada tahun 1980-an, muncul sosok Kelly Kualik sebagai toko penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kipranya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah Tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan Tambang Freeport di Mimika. Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliath Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliath kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang makin menguat membuat ia didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012. Pengaruh Goliath yang semakin kuat ini membuatnya menjadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog bahkan hingga di era Jokowi. Namun, di era Jokowi, kipra gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di wilayah Duga. Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurut kalian, solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah menghadapi OPM? Berikan pendapat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!